Intro Badan Narkotika Nasional berhasil ungkap 6 kasus tindak pidana narkotika. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 53,9 kg sabu dan 70.905 butir pil ekstasi dengan kronologis penangkapan sebagai berikut. Kasus pertama merupakan hasil bongkar jaringan narkoba dengan barang bukti 15 kg sabu dan 70.905 butir pil ekstasi dari hasil kerjasama antara BNN, Polri, dan Divisi Narkotika Polis di Raja Malaysia yang berhasil disita dari jaringan sindikat narkotika Malaysia Aceh Medan di Medan Sumatera Utara. Dari pengungkapan kasus ini berhasil diamankan 4 orang tersangka di mana 1 orang diantaranya tewas tertembak karena melakukan perlawanan. Sedangkan kasus yang kedua merupakan penggagalan penyelundupan 20.900 gram sabu yang dikemas di dalam 20 bungkus kemasan teh Cina. Diketahui sabu tersebut masuk ke Indonesia melalui penang Malaysia melalui jalur laut. Dari pengungkapan kasus kedua ini, petugas berhasil mengamankan seorang pria dengan inisial ED. Untuk kasus yang ketiga merupakan pengungkapan penyelundupan 1.028 gram sabu yang dilakukan oleh 2 orang pria berinisial MK dan MI. Kedua tersangka diamankan petugas BNN dan Bia Cukai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sesaat setelah mendarat dari Medan menuju Jakarta. Sabu yang dikemas di dalam beberapa bungkus plastik bening tersebut disembunyikan di dalam sepatu, pakaian dalam dan tas kedua tersangka. Kasus keempat adalah penggagalan penyelundupan 1.500 gram sabu dari bandar Aceh yang juga disembunyikan di dalam sepatu oleh 3 orang tersangka MU, RA dan MUR. Kasus kelima adalah usaha BNN dalam menggagalkan penyelundupan sabu seberat 10 kilogram yang dilakukan 2 orang pria asal Aceh, Zul. Keduanya diamankan saat berada di kamar kos yang terletak di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku diperintah oleh seorang pria berinisial IS yang juga masuk dalam daftar pencarian orang. Untuk kasus yang terakhir merupakan pengungkapan 5.146,71 gram sabu di jalan lintas timur Sumatera, Lampung Selatan. Dari pengungkapan kasus ini, petugas BNN berhasil mengamankan 2 orang pria berinisial HS dan MY. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik AT. Setelah dilakukan pengembangan, petugas BNN berhasil mengamankan AT di Bandara Internasional Juanda, Surabaya saat hendak bertolak ke Jakarta. Jadi, yang kita bisa amankan, lokasi TKP Aceh Medan 15,053 kilogram dan mekasi 70.095. Dari Aceh Utara 20,9 kilogram. Dari Soekarno Atal 1,58 kilogram. Di Bandara Halim, sebanyak 1,5 kilogram. Di Bekasi, sebuahnya 10,36 kilogram. Di Lampung, sebanyak 5,16 kilogram. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan saya mengharapkan sekali dalam pengungkapan pemerintasan ini, kita tidak akan berhenti untuk memberantas ini. Dan saya harapkan, masukkan dan dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama kita menerangi narkoba. Kini atas perbuatan keseluruh tersangka yang berhasil diamankan berikut barang bukti masing-masing. Mereka dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, dan Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati dan pidana penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan Triprata TV, Salam Triprata.